Assalamualaikum, Halo Sobat M18 Project semua dimana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Pembangunan megaproyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi atau yang disebut dengan Tol Jagad Kerti, kini telah berjalan 5 bulan dari groundbreaking atau peletakan batu pertama pada tanggal 10 September 2022 di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Bali, Tol Gilimanuk Mengwi ini yang juga ada jalur khusus buat motor dan sepeda, bakal dibangun dengan total panjang 96,84 km. Lalu bagaimana kabar progres pembangunan Tol Gilimanuk Mengwi di bulan Februari tahun 2023 ini, inilah ulasannya. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut. Terima kasih. Pembangunan proyek Jalan Tol dimanapun di Indonesia tentunya tidak akan bisa berjalan jika lahannya belum siap karena pembebasannya belum selesai. Begitu juga dengan proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi. Saat ini pembebasan lahan proyek Jalan Tol tersebut memiliki 4 fase atau tahapan dalam pelaksanaannya. Diinformasikan pembebasan lahan baru sampai di wilayah Kabupaten Tabanan sebelum menuju ke Jemberana. Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk Mengwi Badan Pertanahan Nasional BPN Bali, Murah Maharta Kerta menerangkan proses pembebasan lahan memiliki 4 tahapan. Tahapan pengadaan tanah terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Masing-masing tahapan nantinya ada tahapan kecil lagi yang dilewati. Karena pekerjaan besar dan menyangkut orang banyak. Jadi, prosesnya panjang, ungkap Maharta, yang dikutip dari Detik Bali, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Kemudian dijelaskan bahwa dalam pembebasan Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, saat ini tim pelaksana sedang melakukan sosialisasi di wilayah Sembung dan Wer di Buana, Tabanan. Wilayah Tabanan meliputi 22 desa sudah selesai sosialisasi oleh Satgas A dan B. Lalu, inventarisasi dan identifikasi dari 22 desa di Tabanan, 18 desa di antaranya sudah selesai. Tinggal pengolahan data Satgas A dan B. Namun, 4 desa lainnya, Desa Lumbung, Bengkel Sari, Lalang Linggah dan Selabi saat ini masih dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh kedua Satgas. Sedangkan pembebasan lahan di Jembrana masih menunggu giliran. Selain lahan milik Perunda Kertabali-Saguna Provinsi Bali, belum ada pembebasan lahan warga sekitar. Tim turun dari timur mengarah ke barat. Jadi, untuk masyarakat mohon bersabar, dengan situasi cuaca yang sering hujan ini tim masih sedikit kesulitan, tutur Maharta. Sementara itu dari Nusa Bali diinfokan bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan, trase atau rencana tapak jalur jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini juga sudah final. Dirinya mengaku juga sudah melihat secara langsung trase-nya dari Gilimanuk hingga Mengwi. Lahan-lahan yang terkena itu sudah dipetakan. Sekarang sedang penyiapan dokumen. Mudah-mudahan tahun ini berjalan dengan lancar sesuai target. Pak Menteri, PUPR, menargetkan tetap sesuai jadwal. Tahun 2025 selesai. Ucap Gubernur Wayan Koster saat wawancara tanggal 14 Februari tahun 2023. Terima kasih telah menonton!